Assalamualaikum Bro kita jumpa lagi Bro kali ini saya mau kasih tutorial bagaimana caranya untuk merekam suatu instrumen agar nanti instrumen itu bisa kita mixing karena kalau mixingnya dari plug-in tersebut itu kurang bagus sebenarnya sih Bro kalau tidak begitu ngerti jadi nanti hasilnya enggak bagus jadi kita ambil yang aman jadi kalau mau enak buat masteringnya atau buat mixingnya setelah VST instrumen tersebut kita apa selesai kita bikin barulah nanti kita rekam jadi nanti hasil rekam itu tetap bisa kita jadikan file wave atau MP3 pastinya kalau untuk di mixing sama dimastering itu butuh file yang wave ya biar lebih apa lebih bagus nanti disini saya untuk pluginnya saya menggunakan superior drummer disini kita coba mau apa mau rekam VST drum ini diselah nih sudah selesai saya bikin hanya sebagai contoh diselah kalau selesai kita bikin nanti kita kita tinggal rekam bro rekam dari awal sampai terakhir track itu kita mau sampai seberapa panjang tracknya kita bikin baru nanti kita rekam ini kita coba kita tes play dulu ya nah untuk lain itu sendiri Bro kalau kita setelah setelah kita selesai kita tulis seperti ini atau kita batik terangkai itu diusahakan kita harus atur lagi soundnya dari ini 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 kan drum jadi kita kita pilih atau kita setting lagi sound drumnya apa nah senar kick I head Tom floor kalau mau pakai channel channelnya timbal write semua macem itu harus di dinyatakan enak dulu Bro jadi sekiranya udah enak kalau disini kan minimal kita harus di mixer lah kita kita atur volume segala macem nggak perlu kita kasih efek dulu nanti pada saat setelah jadi tracknya itu baru kita bisa kasih efek mau kita kasih equalizer atau mau kita kasih reverb segala macem nah setelah jadi seperti ini dirasa suaranya sudah lumayan enak baru kita proses untuk rekam Hai untuk proses rekam pertama kita saya yang harus kita setting di bagian sebelah sini belum sebelah kiri untuk track ini kita klik kanan sini ada pilih at group channel track kita pilih ini kemudian kita mau berapa banyak ini pastinya kan hanya satu satu track aja jadi ininya satu ini untuk configuration nya jangan pilih yang mono ya pilih stereo yang ininya biarin aja juga nggak bisa diklik ini oke terus setelah di kenapa udah setting seperti ini kita klik Oke ada keluar disini grup tracknya grup satu kita bisa dibikin juga grup dua grup tiga tapi disini hanya untuk satu track aja terus ini kita minimize kita tutup aja kemudian kita atur setting lu bro di mixernya di mixer di Cubase itu kalau mau simple ditekan di keyboard laptop atau komputernya F3 war mixer seperti ini atau bisa juga di pergi ke device di mixer ini kan mixer nih kayaknya F3 nih tuh Oke setelah keluar mixernya kita cari disini sound plug-innya suara pak ini keluarnya dimana sebelah mana bukan yang sebelah kanan dua ini di sini ini Master bro di sini enggak boleh diganggu sebelah kiri ini kalau yang ini kan di sini kan mic saya disini coba kita mute ya kita mute nah berarti di sini setelah kita ketemu tracknya disini untuk yang plug-in drum tadi di bagian atas ini ada tulisan stereo out itu kita klik kita rubah jadi grup satu sini rubah terus ditutup aja kita coba tes play dulu oke suaranya ada terus setelah di setting mixernya kita klik Klik Kanan lagi di bagian track sebelah kiri Klik Kanan pilih at audio track seperti kita mau rekam live gitar atau vokal untuk track live ya dipilih at audio track nah ini tetap di stereo ya stereo terus ini mau berapa banyak ya pastinya satu aja kan karena kita mau track satu track aja yang untuk LR speaker nya biarin aja ini sudah di setting terus kita klik oke sini namanya klik dua kali kita bikin biar supaya kita ada namanya kena di sini drum drum track gitu oke lalu sebelum direkam kita harus setting lagi bro sedikit lagi di sini di bagian track drum track yang kita baru bikinin tadi sebelah kiri ini ada stereo in ada stereo out nya kan nah di stereo in ini bukan yang disini ya di bagian atas stereo in ini kita klik kita ubah ke grup grup satu ini kita ubah terus kita play dulu ada nggak suara yang di plug-innya tadi oke ada terus lari ke sini nah untuk posisi posisi record enablenya ini ini harus keadaan nyala bro ya mana tahu nanti kalian nggak sengaja kena senggol atau ke klik jadi kalau nggak di klik dia nggak akan rekod sama seperti kita rekod biasa jadi posisi harus nyala kemudian kita tes ada sudah ada belum keluar suaranya ke sini suara plug-in bisa dikirim ke track ini enggak caranya monitor ini harus kita nyalain terus kita play suaranya dia suaranya akan jadi double tuh karena sudah dikirim ke track ini suaranya jadi kita tinggal record coba kita matiin disini kan bisa kelihatan signalnya sudah masuk kita matiin monitor kalau monitor mati dia nggak bisa ngirim jadi monitor harus nyala kita play Oke jadi setelah setelah semuanya sudah sudah selesai di setting baru kita langsung record dulu mau pakai tempo mau pakai mau nggak terserah bebas coba kita langsung record ya selamat menikmati 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 oke ini udah selesai kita record timbul kita matiin nah untuk mendengar hasilnya sama seperti biasa bro jadi yang ini kita buka lagi monitornya yang di atas kita mute aja kita mute ini kalau nggak dimatiin monitornya suaranya nggak keluar dulu jadi untuk monitor harus kita matiin untuk review hasilnya nah disini sudah selesai bro jadi ini sudah siap untuk kita mixing bisa kita kasih efek segala macam karena dengan cara seperti ini 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 saya rekomen sekali bro untuk spek laptop atau komputer yang yang rendah mungkin ada yang pakai RAM 2 GB sementara dia mau bikin lagu harus pakai plugin belum lagi efek-efeknya belum lagi plugin lain belum lagi track track itu masing-masing kan pasti dikasih efek itu semakin banyak efek semakin akan berat bro jadi ini saya rekomen jadi kalau spek laptop atau komputer komputernya rendah ya harus seperti ini jadi kita harus track dulu kita bikin dulu kita mau pakai drum midi pakai bass midi apa bisa VST midi instrument untuk piano string segala macam selesaikan dulu bikinnya atur suaranya supaya enak setelah selesai semua baru di record seperti tadi jadi selesai di record sekiranya benar-benar tidak ada lagi yang 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 ada salah disini kita tinggal save master drumnya atau master VST instrument lainnya supaya sewaktu-waktu masih bisa kita pakai terus di setelah di save kita remove kita buang aja biar enggak berat buang terus nanti yang ini kita tinggalin aja jadi usahakan kalau untuk spek laptop komputer rendah ya seperti ini jadi semakin banyak yang di track dari live ini kan termasuk live itu akan lumayan ringan ketimbang kita pakai plugin yang langsung seperti ini belum lagi nanti efeknya lagi segala macam nah ini saya rekomen sekali nih untuk cara seperti ini bro ya nah jadi ini kita mute kita tinggal ya sudah bisa ya kita mixing mau kita edit seperti ini contohnya disini saya masukin equalizer ya pakai EQ saya pakai EQ coba saya kasih EQ coba kita kasih gate juga ah kompresor sorry kita kasih kompresor selamat menikmati terus kita kasih sini saya mau kasih GST klip coba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 ini nanti macet-macet Bro ibaratnya ngelag jadi kayak patah-patah pada saat proses rekaman ya pastinya terganggu maka dari itu kita rakit dulu seperti ini tadi selesai dirakit ditulis semua selesai terus atur suaranya semuanya agar enak Hai apa namanya setelah selesai dirasa enak baru kalau kita rekod sesuai direkod baru kita bisa masukin efek selamacem kalau masukin efek gini untuk track live itu masih ringan bro kecuali kalau kita kasih efeknya langsung dipark ini itu akan semakin berat kinerja laptop sama komputer tuh pasti pasti bermasalah nantinya Oke Bro mudah-mudahan kalian ini bisa bantu Bro buat kalian yang hobi bikin musik ya semoga bisa mengebantu untuk cara rekam atau rekod VST instrumen maupun itu drum bass piano apa namanya string caranya sama seperti ini Oke nanti kita ketemu lagi di video saya yang lainnya Bro jangan lupa buat yang belum subscribe channel saya tolong di subscribe dulu ya sama di share like juga Bro sampai berjumpa lagi Bro ya Assalamualaikum Bro sub indo by broth3rmax